Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak semuanya, kita bisa berjumpa lagi dengan kajian rutin kita setiap malam Sabtu sekarang. Karena sudah berubah, biasanya malam Jumat sekarang jadi malam Sabtu. Malam ini kita akan meneruskan kajian kita terkait dengan tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak. Di keluarga. Tiga minggu yang lalu, tiga pertemuan kita membahas terkait dengan karakter atau pilar-pilar atau sendi-sendi kepribadian ayah. Yang sendi-sendi atau karakter yang memang harus dimiliki oleh seorang ayah. Supaya peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga ini bisa terterap secara sempurna. Nah, setelah kita membahas sendi-sendi karakter kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang ayah, maka mulai malam ini kita sudah masuk ke pokok bahasan yang memang terkait langsung dengan tema besar, terkait dengan tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak. Nah, kita akan awali dari pendidikan ayah terkait dengan pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akhlak ini banyak sebetulnya ya. Kalau kita kelompokkan secara global, kita akan bicara dulu pendidikan akhlak kepada Allah, kemudian kepada sesama manusia, dan kepada selain manusia. Nanti kita akan bahas. Nah, malam ini kita awali dulu dari pendidikan akhlak yang harus dilakukan oleh seorang ayah terkait dengan akhlak kepada Allah. Nah, pendidikan akhlak ini, ini merupakan pendidikan yang sangat penting gitu ya. Kalau kita bicara akhlak secara bahasa, huluk gitu ya. Akhlak itu jama' gitu ya. Nah, artinya kalau secara etimologinya, akhlak itu adalah kebiasaan, perilaku, kemudian sifat dasar dan perangai. Ini secara pengertian dari sisi bahasanya. Nah, kemudian kalau kita bicara akhlak, menurut para ulama, kalau kita mengambil salah satu pendapatnya ulama besar yang ada di dalam Islam, salah satunya adalah Imam Al-Ghozali, beliau menyampaikan yang namanya akhlak ini adalah suatu keadaan, suatu ungkapan di mana seseorang itu memiliki kebiasaan, perilaku, yang kalau bahasa mudahnya itu sesuatu yang sudah mendarah daging gitu. Sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu itu nggak usah mikir lagi gitu. Jadi sesuatu yang memang sudah melekat. Sudah melekat pada diri seseorang. Nah, akhlak ini, ini adalah bagian dari hukum syara gitu ya, bagian dari hukum Allah. Dan akhlak ini bukan sesuatu yang terpisah dari hukum Allah. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan Islam ini sebagai sebuah pohon, maka akidah itu menempati urutan akar gitu. Akar ini penentu kuat atau tidaknya sebuah pohon. Nah, akar ini adalah landasan. Akar ini adalah sesuatu yang sifatnya asas. Nah, kalau dalam Islam ini adalah akidah. Nah, kemudian kalau bicara syariat itu kita ibaratkan sebagai batangnya. Batangnya, daunnya, kemudian ada cabang-cabangnya, ada ranting-rantingnya. Itu kita bicara syariat. Nah, sedangkan kalau kita bicara akhlak, akhlak itu adalah buahnya. Jadi, kalau tadi pohon itu sudah memiliki ranting gitu ya, akarnya sudah kuat, kemudian dia batangnya juga kuat, kemudian ada cabang-cabangnya, ada ranting-rantingnya, ada daun-daunnya, rimbun gitu kan. Kalau pohon itu belum berbuah, nah, rasanya itu belum bisa lengkap gitu ya, dinikmati oleh manusia. Kalau pohonnya kokoh, kemudian batangnya kuat, daunnya rimbun, itu sudah memberikan manfaat tentunya kepada manusia. Tapi, manfaat ini akan lengkap kalau pohon itu sudah berbuah gitu. Diibaratkan seperti kita misalnya lagi jalan, kemudian lewat sebuah kebun, atau misalnya pekarangan gitu kan, kemudian ada pohon di situ. Misal pohon alpukat gitu ya. Nah, kan biasanya alpukat suka banyak ya buahnya. Kalau misalnya pohon alpukat ini sudah tinggi menjulang, batangnya juga kokoh, daunnya rimbun, tapi nggak ada buahnya, nggak berbuah-berbuah gitu. Kadang-kadang yang punyanya gitu ya, karena pohonnya nggak berbuah-berbuah, yaudahlah tebang aja gitu. Memang sudah memberikan manfaat gitu ya, kerimbunannya bisa dimanfaatkan untuk orang istirahat gitu ya, di bawahnya berteduh dari cuaca panas gitu ya, sengatan matahari, kemudian si daun-daunnya kalau tertiup angin itu bisa dimanfaatkan untuk kipas-kipas lah gitu ya, kipas alami sehingga kita bisa melepas atau mengeringkan keringat gitu ya. Kalau misalnya habis capek-capek jalan gitu kan, kita bisa berteduh. Nah, tapi si pohon alpukat ini akan lebih dirasakan manfaatnya gitu ya, selain hanya untuk berteduh kalau si pohon alpukat ini berbuah. Buahnya satu saja itu sudah memberikan manfaat yang luar biasa, apalagi kalau buahnya ternyata banyak gitu ya, buahnya banyak. Udah gitu kualitasnya, misalnya kayak alpukat madu gitu kan, yang dagingnya tebal, rasanya enak gitu ya, dan nggak cuma satu gitu berbuahnya, tapi buahnya tuh banyak banget. Pasti orang akan senang sekali gitu kan, punya pohon seperti itu, orang akan senang sekali gitu ya, untuk sering-sering mengunjungi pohon itu gitu kan, karena memberikan manfaat yang luar biasa. Nah, kalau dalam Islam buahnya itu, itu adalah akhlak gitu. Jadi, kekuatan akidah seseorang itu, kalau dari sisi, apa ya, karena dia akar, kita nggak bisa lihat secara langsung. Tapi kekuatan akar sebuah pohon, kita bisa lihat dari bagaimana dia memberikan manfaat gitu ya, kepada orang-orang di sekitar. Nah, akhlak inilah buahnya dari pohon tadi. Nah, kenapa indikator seseorang itu kuat atau tidaknya keimanan, itu dilihat dari akhlaknya. Karena, ya itu yang paling cepat dirasakan oleh orang lain. gitu ya, itu yang paling dekat dengan orang lain. Seseorang kasar atau tidaknya, lembut atau tidaknya, sabar atau enggaknya, gitu ya, itu ya kelihatannya dari akhlaknya itu kan, gitu ya, ketika kita bermuamalah, misalnya, oh, dia jujur orangnya, oh, dia curang. Nah, itu yang kerasa banget ketika kita berhubungan dengan orang lain adalah, apa yang dimiliki di dalam akhlak seseorang tadi. Makanya, orang akan lebih mudah melihat orang lain itu, oh, dia baik, oh, dia enggak, oh, dia jujur, oh, dia enggak, gitu. Itu ya dari akhlaknya tadi, gitu. Sehingga, akhlak ini adalah buahnya dari pelaksanaan seluruh syariat Islam. gitu ya. Dan karena ini buahnya dari seluruh pelaksanaan syariat Islam, maka pendidikan akhlak ini sangat penting untuk diberikan oleh siapa? Oleh para orang tua, gitu ya, kepada anak-anaknya. Nah, apa saja tujuan kita menanamkan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita? Yang pertama, ya tentunya adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anaknya, anak-anak kita untuk berusaha keras, meraih keriduan Allah SWT. Dan, anak-anak kita juga kita ajarkan untuk berpegang teguh kepada perintahnya. Kenapa? Karena Allah itu adalah pencipta kita. Allah itu yang paling tahu tentang seluk-beluk manusia. Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk manusia. Sehingga sangat penting bagi kita untuk terus berhubungan dengan Allah. Untuk terus berpegang teguh kepada apa yang sudah Allah gariskan. Yang sudah Allah ajarkan kepada kita. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah kita menanamkan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita agar mereka menjadi orang-orang yang bisa menghormati manusia lain. Karena harkat dan kepribadiannya sebagai seorang manusia. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kita membina potensi mereka dan mengembangkan sifat-sifat yang baik serta mulia. Kemudian yang berikutnya adalah mewujudkan keinginan yang baik dan kuat. Yang berikutnya adalah memelihara kebiasaan yang baik dan juga bermanfaat. Nah, tujuan yang terakhirnya adalah ketika kita mengajarkan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita adalah supaya mereka mampu mengikis perilaku yang tidak baik pada manusia. Dan menggantinya dengan semangat kebaikan dan keutamaan. Imam Ibn al-Mubarok menyampaikan bahwasannya seseorang dikatakan memiliki akhlak yang baik ada tiga indikator. Pertama, indikatornya apa? Tolak ketulujuh. Wajahnya berseri-seri. Jadi ketika kita melihat seseorang, dari wajahnya aja teduh. Dari wajahnya aja seneng. Nyenengin orangnya itu. Itu indikator yang pertama. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lihat wajah kita aja udah aduh ketemu Bu Endang, pasti lagi manyun. Aduh ketemu Endang, pasti lagi marah-marah. Pasti wajahnya menyeramkan. Atau judes lah. Atau apa gitu ya. Jadi indikator pertama adalah dari wajah. Wajahnya ini berseri-seri atau enggak gitu ya. Maka kalau kita belum memiliki karakter itu, diusahakan gitu ya. Dilatih. Saya tuh dulu orangnya tipe penyelidik. Penyelidik. Jadi kalau ketemu sama orang, apalagi orang baru itu saya biasanya lihatin dulu gitu ya. Ini orang aman apa enggak gitu. Ini orang membahayakan atau enggak. Jadi saya lihatin gitu ya. Waktu kecil itu dari atas sampai bawah. Kalau saya pikir, oh ini kayaknya orangnya baik gitu ya. Oh ini kayaknya orangnya oke, menyenangkan, baru saya akan membuka diri gitu. Nah, kenapa begitu ya? Anak-anak kan belum punya pemahaman ya. Tapi seiring dengan saya belajar, akhirnya saya berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Nah, wajah saya tidak semenyeramkan dulu gitu. Kalau dulu itu karena penyelidik ya. Dilihatin gitu ya. Dari atas sampai bawah. Nah, seiring berjalannya waktu, ya kita belajar. Nah, jadi indikator yang pertama adalah wajahnya berseri-seri. Kemudian indikator yang kedua itu apa? Orang yang memiliki akhlak yang baik. Yang kedua adalah orang itu selamat dari lisan dan perbuatan kita. Maksudnya apa? Kita tidak menyakiti mereka. ketika pun kita berbuat salah, kita segera memperbaikinya. Kita segera memperbaiki dan kemudian kita berusaha keras untuk terus memperbaiki diri. Jadi, kalau kita masih punya banyak musuh, orang tidak nyaman dengan kita, dan itu rata-ratanya begitu, berarti ini warning buat kita, evaluasian buat kita. Bukan berarti kita harus disenangi oleh semua orang. Enggak. Karena sunatulohnya pasti ada orang yang senang, ada orang yang gak senang dengan kita. Nah, cuma banyakan yang mana, dominan yang mana, orang yang senang sama kita, atau orang yang benci sama kita, orang yang senang lama-lama berada di dekat kita, atau orang semuanya menjauh. Pengen cepat-cepat berakhir deh. Kalau misalnya kerjasama, pengen cepat-cepat berakhir deh, kerjasama dengan dia, soalnya dia gak menyenangkan misalnya. Nah, itu indikator yang kedua. Indikator yang ketiga apa? Proaktif. Proaktif untuk berbuat kebaikan. Jadi, gak nunggu bola. Oh, ada kesempatan, yaudah deh aku ikutan. Enggak. Tapi dia menciptakan kesempatan-kesempatan untuk bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain sebanyak-banyaknya. Makanya kan indikator manusia yang baik gitu ya, manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Jadi, keberadaannya dia di lingkungannya itu selalu memberikan dampak positif gitu. Bukan malah memunculkan dampak negatif gitu. Nah, itu indikator, tiga indikator orang yang memiliki ahlak yang baik menurut Imam Ibnul Mubarak. Jadi, ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Kita bicara ahlak itu apa? Ahlak ini adalah bagian dari hukum syara. Bahkan, kesempurnaan, pelaksanaan hukum syara itu kelihatannya adalah di ahlaknya. Maka penting sekali kita mengajarkan ahlak ini kepada anak-anak kita. Nah, tadi juga sudah dibahas tujuan-tujuannya itu apa. Kemudian, kita juga bicara tentang bagaimana indikatornya gitu kan. Kan kita pengen tahu kayak misalnya kita, apa namanya tuh, belajar nyetir misalnya. Indikator kalau kita sudah berhasil belajar nyetir itu apa? Gitu ya, kita bisa lancar di jalanan gitu kan. Kita misalnya kalau secara legalitasnya kita lulus gitu ya, ketika tesi, berarti kan kita dinyatakan kalau kita sudah berhasil belajar nyetirnya. Nah, begitu pun ketika kita bicara mendidik ahlak. Nah, apa indikatornya kalau pendidikan ahlak kita ini kepada anak-anak kita maupun kepada diri kita tentunya gitu ya, sudah berhasil. Nah, tadi yang sudah disampaikan tiga indikator yang disampaikan oleh Imam Ibnul Mubarak. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kita langsung bicara ke tema kita malam ini, yaitu pendidikan ahlak kepada Allah gitu ya. Untuk berbicara pendidikan ahlak kepada Allah, kita awali dengan Quran Surat Luqman ayat 13 gitu ya. Di sini sebuah nasihat yang bagus yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya. Nah, siapa Luqman ini? Beliau orang yang istimewa ya, yang di, apa namanya tuh, yang dihadiahi oleh Allah gitu ya, satu surat dari dalam Al-Quran yang menggunakan namanya. Nah, para ulama di sini, apa ya, berbeda pendapat terkait dengan siapa sosok Luqman ini. Ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan bukan Nabi, hanya manusia biasa, seorang wali gitu ya. Dan ini berbeda-beda gitu ya. Tapi semuanya sepakat bahwasannya Luqman Al-Hakim gitu ya. Namanya Luqman, tapi dapat gelar Al-Hakim. Karena beliau ini sangat bijaksana. Gitu ya, makanya digelari dengan Al-Hakim. Luqman yang bijaksana. Nah, apa yang disampaikan oleh Luqman, apa yang dinasehatkan oleh Luqman kepada anaknya, yang pertama di dalam Quran surat Luqman ayat 13, dan ketika, dan ingatlah ketika Luqman, wa'idhkola Luqman, libenihi kepada anaknya. Wahuwa ya'idhu hu ya'bunaya gitu. Ketika beliau memberikan pelajaran yang berharga kepada anaknya, apa yang disampaikan? Ya'bunaya wahai anakku, Janganlah engkau mensekutukan Allah, mempersekutukan Allah. Sesungguhnya, inasyirka, sesungguhnya mempersekutukan Allah, syirik kepada Allah, adalah benar-benar kezoliman yang nyata, yang besar. Gitu ya, yang apa, ya besar gitu. Nah, para ahli tafsir menyampaikan, bahwasannya, ketika kita bicara, syirik, ketika kita bicara mempersekutukan Allah, maka, kita akan bicara, sesuatu yang menandingi. gitu ya, sesuatu yang menandingi Allah. Kenapa, di sini, syirik ini dikatakan sebagai sebuah kezoliman yang besar. Karena, ketika kita menyekutukan Allah, kita, pada hakikatnya, sedang menyamakan Allah dengan mahluknya. Karena pencipta, itu kan hanya satu-satunya. Siapa? Allah. Maka, ketika kita menyekutukan Allah, berarti kita mengadakan Tuhan-Tuhan pandingan selain Allah, berarti kita sedang menyamakan Allah yang maha segala-galanya, dengan mahluknya, yang dia ini, memiliki karakter yang berbeda sama sekali dengan Allah. Ketika kita bicara Allah itu maha kuasa, maka mahluknya dia tidak kuasa. Dia lemah. Ketika kita bicara kekuasaan Allah itu abadi, maka kita bicara mahluk ini punya keterbatasan. Jadi, ketika kita menyekutukan Allah, kita menyediakan tandingan-tandingan selain Allah, berarti pada hakikatnya, kita sedang menyamakan Allah dengan mahluk-mahluknya. Dan ini kezoliman yang luar biasa. Kenapa? Karena tadi kita bicara, Allah itu adalah pencipta kita. Allah itu, zat yang maha segala-galanya. Kemudian kita sandingkan dengan mahluk yang tidak bisa apa-apa. Contohnya ketika orang-orang kafir kurais dulu, mereka itu bukan tidak percaya sama Allah. Mereka percaya sama Allah. Tetapi, mereka tidak mau menjadikan Allah ini satu-satunya sesembahan mereka. Sehingga mereka hadirkan tuh tandingan-tandingannya Allah. Apa? Patung, patung. patung yang dia tidak bisa ngapa-ngapain. Disimpan di luar. Ketika panas, kepanasan. Ketika hujan, kehujanan. Nah, ketika dia ada yang menganiaya, dia juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, kita samakan dengan Allah yang maha segala-galanya, yang menciptakan alam semesta, dan seluruh isinya yang begitu rumit. Kita sandingkan dengan patung yang tidak bisa mengapa-ngapain. Nah, itu kezoliman yang amat sangat luar biasa. Makanya, di sini disampaikan, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezoliman yang besar. La zulmun azim. Jadi, kezoliman yang benar-benar zolim. Yang benar-benar luar biasa. Nah, maka kalau kita bicara akhlak kita kepada Allah, kita akan bicara bagaimana kita memenuhi haknya Allah. Nah, kalau kita bicara bagaimana memenuhi haknya Allah, kita akan bicara tauhidullah. bagaimana kita hanya menganggap Allah satu-satunya, kita memurnikan penghambaan kita satu-satunya hanya kepada Allah saja. Kita tidak menghadirkan tandingan-tandingannya Allah. Dan ini tantangan yang luar biasa bagi kita, para orang tua. Pertama, kita sendiri sebagai orang tua, dan kita juga hamba Allah, maka kita bagaimana kita pribadi? Sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kita benar-benar memurnikan penghambaan kita kepada Allah. Nah, maka kalau kita ingin berhasil mendidik anak-anak kita untuk mentauhidkan Allah, ya kita sebagai orang tuanya pun harus menjalani itu. Kembali ke bahasan sebelumnya, ketika kita bicara pengajaran, maka seorang ayah, seorang ibu, orang tua, manapun, kalau pendidikannya ingin berhasil kepada anak-anaknya, salah satu kuncinya, ketika kita bicara pilar-pilar, sendi-sendi kepribadian seorang ayah, maka kita bicara keteladanan. Jadi, seorang orang tua, mau ayah, mau ibunya, mereka harus memberikan keteladanan. Jadi, ketika kita bicara mentauhidkan Allah, ya kita pun harus memberikan keteladanan itu. Jangan sampai kita nyuruh ke anak-anak, tapi kitanya sendiri tidak melakukan itu. Karena sebuah nasihat, sebuah pengajaran yang tidak lahir dari sesuatu yang biasa kita lakukan, itu akan hambar. Sesuatu yang kita ajarkan, tapi kitanya tidak melakukan, itu akan hambar. Tidak akan sampai menyentuh ke hati. Kalau istilah saya itu hanya sampai di sini, hanya sampai ditenggorokan nasihatnya. Kenapa? Karena kita pun tidak melakukan itu. Beda kalau kita memberikan nasihat, memberikan sesuatu yang kita pun melakukan itu. Itu pasti akan sampai menyentuh hati seseorang. Dan itu pun yang harus kita lakukan ketika mengajarkan kepada anak-anak. Maka, kalau kita kembali ke bahasan adalah kita kepada Allah, adalah bagaimana kita memenuhi hak-hak Allah. Apa haknya Allah? Kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Atau bahasa lainnya, kita benar-benar memurnikan penghambaan kita kepada Allah. Salah satu kezoliman yang luar biasa, tadi kita sudah bicara, yaitu kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ketika Allah sudah memberikan aturan yang luar biasa buat kita semua, untuk kita taati, kemudian kita merasa, tidak usah lah. Tidak usah lah sekarang pakai aturan-aturan Allah. Sudah tidak cocok dengan zaman. Sudah tidak relevan. Itu adalah kezoliman yang luar biasa. Kenapa? Berarti kita sudah menganggap remeh Allah. Ketika kita menganggap hukum Allah itu sudah tidak relevan dengan kehidupan kita, berarti kita sedang meremehkan Allah. Padahal seorang gitu, kalau orang Sunda bilangnya, siapa kita? Tidak punya kekuasaan apapun. Tapi berani meremehkan, berani melecehkan bahwasannya hukum yang Allah sudah turunkan, itu tidak relevan dengan kehidupan kita saat ini. Dan itu adalah kezoliman yang luar biasa. Oke, kita sekarang sudah tidak menyekutukan Allah dengan patung misalnya. Kalau dulu kan Allah sejajarkan dengan patung, Allah sejajarkan dengan hewan, Allah sejajarkan dengan apa, dengan apa, dengan apa. Mungkin sekarang kita tidak melakukan itu. Tapi kehidupan kita itu dikuasai oleh sesuatu yang jauh sekali dari aturan-aturannya Allah, syariat-syariatnya Allah. Dan ini juga bentuk kesyirikan yang luar biasa. Karena kita menganggap diri kita lebih jumawa, ketimbang Allah yang sudah memberikan aturan-aturan yang sangat luar biasa. Nah, ini yang benar-benar harus kita sadari sebagai orang tua. Dan ini pula yang sering menjadikan kita gagal dalam mendidik anak kita. Karena kita merasa jumawa. Kita merasa mampu. Tidak usahlah bawa-bawa aturan Allah ketika mendidik anak. Ah, sudah kuno lah itu. Sudah lah, ngapain kita? Pakai syariat Islam. Berarti kita mundur lagi ke belakang dong. Kalau kita pakai syariat Islam. Sudahlah, sekarang mau tidak usahlah bawa-bawa syariat Islam. Nah, itulah kezoliman yang luar biasa. Ya, gimana doa-doa kita ketika mendidik anak-anak kita bisa dikabul oleh Allah. Kita hanya ada sombong dihadapan Allah. Dengan mencampakkan aturan-aturan Allah. Makanya di kajian-kajian kita sebelumnya saya selalu sampaikan. Ketika ada yang bertanya, gimana caranya kita mengendalikan anak-anak kita kalau misalnya mereka sudah sangat susah dikendalikan. Maka jawaban saya selalu sama. Cek kedekatan kita, orang tuanya dengan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan anak-anak kita. Allah lah pemilik kita. Pemilik anak-anak kita. Bukan kita. Memang hakikatnya kita, orang tuanya. Tapi kan anak kita bukan milik kita. Maka ketika kita bicara, Duh anak-anak saya sulit dikendalikan. Ya mungkin itu. Karena kita belum memurnikan penghambaan kita kepada Allah. Kita belum memenuhi hak Allah. Yaitu dengan mentauhidkan Allah tadi. Nah ini kezoliman yang luar biasa ketika kita tidak berusaha keras untuk benar-benar memurnikan penghambaan kita kepada Allah. Jadi konsepnya ini. Ahlak kita kepada Allah adalah bagaimana kita memenuhi hak Allah. Dan apa hak Allah adalah ditauhidkan. Benar-benar kita menghambah sepenuhnya kepada Allah. Benar-benar kita berusaha untuk menjadikan Allah satu-satunya. Al-Khaliq Al-Mudabir. Pencipta kita yang maha pengatur. Ini mata saya kenapa ya? Kadang-kadang burem. Kadang-kadang gak berada. Udah pakai kacamata. Kadang-kadang hilang sebelah. Mungkin karena kebanyakan menatap layar sebelumnya. Jadi konsepnya itu. Ahlak kepada Allah adalah kita memenuhi hak Allah. Dan apa hak Allah? Kita benar-benar mentauhidkan Allah. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan salah satu bentuk kezoliman yang luar biasa. Ketika kita tidak mentauhidkan Allah. Bukan hanya kita menyandingkan Allah dengan patung-patung. Bukan. Tapi ketika kita menolak syariatnya Allah. Itu juga kezoliman yang luar biasa. Karena kita sudah sombong di hadapan Allah. Padahal Allah maha kuasa. Allah maha tahu tentang kita. Makanya aturan-aturan yang Allah berikan. Itu semata-mata untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikannya Allah. Karena Allah tidak butuh kita. Yang ada kita yang butuh Allah. Maka ketika kita menolak syariatnya Allah. Itu adalah kezoliman yang luar biasa. Kesirikan yang luar biasa. Maka karena ini konsepnya. Ketika kita bicara pendidikan ahlak kepada anak-anak kita. Bagaimana kita menanamkan ahlak kepada Allah. Bagi anak-anak kita. Maka ingatlah kembali kita kepada Quran surat az-zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kecuali liya'abudun. Untuk mereka-mereka. Si jin dan manusia ini. Menyembah kepada aku. Kepada Allah. Abid itu hamba. Yang namanya hamba itu gimana? Tuannya. Kita pernah bicara hamba sahaya ya. Hamba sahaya itu seorang hamba yang tidak punya kekuatan apapun. Tidak punya kehendak apapun. Tidak punya hak apapun dihadapan tuannya. Jadi benar-benar berserah diri sepenuhnya sama tuannya. Tuannya mau ngapa-ngapain ya terserah. Itu kan hamba sahaya. Nah gambaran hamba itu ya begitu. Bagaimana kita benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya. Hanya kepada Allah saja. Dan ini tujuan. Allah menciptakan kita semua. Bagaimana kita benar-benar memurnikan penghambaan kita hanya kepada Allah saja. Dan ini konsep untuk pendidikan ahlak. Anak-anak kita. Dan kita sendiri tentunya. Bagaimana kita menanamkan ke dalam diri kita. Bahwasannya Allah itulah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Allah adalah pencipta yang sekaligus juga pengatur bagi kita semua. Maka ketika kita menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak memprioritaskan Allah dalam tempat yang utama. Kemudian kita menyandingkan sekutu-sekutu yang lain selain Allah. Atau kita menolak semua aturan-aturan yang sudah Allah berikan. Maka kita pada hakikatnya sudah melanggar haknya Allah. Kita tidak punya ahlak sama Allah. Jadi ini konsep yang harus kita pahami. Kemudian bagaimana perinciannya pendidikan ahlak kita kepada Allah. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita menyadarkan diri kita. Kita menyadarkan keluarga kita tentang fitrahnya kita. Apa itu fitrah? Para ulama di sini berbeda pendapat ketika mengartikan fitrah. Ada yang mengartikan fitrah itu adalah dinul Islam, agama Islam. Ada yang mengartikan fitrah ini adalah kebaikan, sesuatu yang terpuji, yang ada di dalam diri kita, itu adalah fitrah. Maka yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita maupun kepada anak-anak kita adalah sadari fitrah kita itu siapa. Dan ini berkaitan dengan materi yang di slide sebelumnya, yaitu siapa sih diri kita? Kita adalah seorang hamba. Kita ini ciptaan. Itu fitrahnya. Kita ini manusia. Nah, apa fitrahnya manusia? Ada potensi yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tidak berikan kepada selain manusia. Yaitu apa? Akalnya. Maka ketika kita ingin menanamkan, menyadarkan diri kita tentang siapa fitrah kita, kemudian menganamkan juga ke anak-anak kita, yang harus kita lakukan adalah pahami kita. Teh manusia. Kita ini adalah manusia. Mahluk ciptaannya Allah. Mahluk ciptaannya Allah yang Allah ciptakan kecuali, yang Allah tidak ciptakan kita kecuali hanya untuk beribadah, hanya untuk menyembah, menghambah kepadanya. Bukan untuk sombong, petantang, petenteng dihadapannya Allah. Ketika kita menyadari, oh kita itu manusia, oh kita itu makhluk. Bagaimana kita selalu menyadari siapa diri kita? Untuk apa kita hidup? Kemudian akan kemana setelah kehidupan ini berakhir? Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan menyadarkan kita tentang fitrahnya kita. Kita ini makhluk, yang namanya makhluk, itu punya sifat lemah, punya sifat terbatas, punya sifat membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari kita. Itu fitrahnya kita. Karena kita lemah, terbatas, jangan petantang, petenteng, jangan sok-sokan, segala bisa, enggak ada. Jangan karena, oh kita IQ-nya tinggi misalnya. Terus kita merasa Jumawa, ah IQ kita mata ayana naonan, dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Nikmat yang Allah turunkan di dunia, itu kalau kita nyelupin jari kita ke lautan, samudera yang sangat luas ini, kemudian kita celupin tuh si jari kita. Kan ada air yang netes-netes ya. Celap-celap-celap gitu ya. Nah, si air-air yang netes-netes ini, kan pasti ada yang tersisa tuh di jari-jari kita. Nah, itu kenikmatan dunia itu, si air yang tersisa itu di jari-jari kita, yang enggak ikutan jatuh-jatuh gitu. Nah, kenikmatan yang Allah miliki semuanya, itu tuh seluas samudera tadi. Coba, gimana kita mau sombong? Orang kenikmatan di dunia aja, hanya yang air yang tertinggal itu, itu pun buat semuanya. Maka siapa kita? Enggak ada apa-apanya. Jadi, sadarilah fitrah kita, kita ini makhluk. Kita ini senantiasa terhubung dengan holikita. Makanya harus ada kesadaran di dalam diri kita bahwasannya kita senantiasa terhubung dengan Allah. Nah, maka kenalkan Allah itu siapa? Gitu ya, kekuasannya seperti apa? Dan tanamkan ke dalam diri kita, anak-anak kita, bahwasannya segala kenikmatan yang kita bisa rasakan saat ini, ini adalah kenikmatan yang Allah berikan. Bukan semata-mata karena usaha kita. Kita bisa makan, kita bisa bernafas, kita bisa menghirup udara, kita bisa berkedip. Itu tuh kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang kadang-kadang kita jarang syukuri. Ketika bangun tidur, kita bisa membuka mata. Oh, ini kenikmatan yang luar biasa. Karena tidak semua orang ketika bangun tidur itu bisa buka mata. Bahkan ada yang nggak bangun lagi. Ada yang bangun. Tapi dia tidak bisa bergerak. Ada yang bangun. Tapi dia tiba-tiba nggak bisa melihat. Maka ketika kita bangun tidur, kita bisa melihat. Ketika kita bisa bernafas. Itu nikmat yang luar biasa. Kita bisa berkedip. Itu nikmat yang luar biasa. Kita diberikan rambut. Itu nikmat luar biasa. Kita pas bangun, megang alis kita. Oh, alisnya masih ada. Oh, bulu matanya masih ada. Oh, hidungnya masih ada. Itu tuh kenikmatan yang luar. Biasa yang kadang-kadang kita tidak sadari. Tanamkan itu ke dalam diri kita. Dan tanamkan juga ke anak-anak kita. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita berterima kasih? Kenapa kalau kita bersyukur harus berterima kasih kepada manusia? Karena kata Allah, syukurnya kita kepada Allah, Kepada nikmat Allah adalah salah satunya dengan menunjukkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang sudah jadi jalan rezeki buat kita. Bersyukur kepada Allah. Kita tunjukkan dengan cara berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi jalan sampainya rahmat Allah, Sampainya nikmat Allah kepada kita. Tanamkan ini kepada diri kita dan juga anak-anak kita. Nah, yang berikutnya adalah tanamkan rasa murokobah. Apa sih murokobah? Murokobah itu kalau di Indonesia kan mungkin senantiasa dipantau. Senantiasa diawasi. Kalau kita sekarang takut sama CCTV. Aduh, takut ya. Enggak takut ya. Maksudnya orang itu kalau maling, kalau ada tulisan lingkungan ini diawasi 24 jam oleh CCTV. Dia takut. Tapi dia tidak takut CCTV-nya Allah. Padahal manteng. Kalau CCTV komplek itu ada rusaknya ya. Ada gengguannya. Kalau nggak ada sinyal ya nggak bisa. Terus kalau nggak bisa terhubung antara perangkat dengan itunya ya pusatnya. Tapi CCTV-nya Allah nggak ada rusaknya. Kedua malaikat yang senantiasa mencatat amal kita, mau amal baik, mau amal buruk. Itu nggak ada istirahatnya. Kemanapun kita pergi dicatat. Apapun yang kita lakukan dicatat. Kadang-kadang kita lebih takut kalau diawasi oleh atasan kita. Kita lebih takut kalau dipantau oleh orang-orang di atas kita. Kita ketimbang dipantau oleh Allah. Ajarkan, tanamkan tentang rasa murokobah ini. Kita senantiasa sadar. Kita senantiasa eling. Kita senantiasa ingat kalau Allah itu senantiasa mengawasi kita. Allah itu senantiasa memantau kita. Sehingga segala gerak-geri kita itu akan Allah catat. Siapa yang nyatatnya? Malaikat. Untuk apa catatan-catatan itu? Untuk jadi bukti nanti ketika kita menghadapi penghisaban. Ketika kita ada di pengadilannya Allah. Itulah keadilannya Allah. Itu buktinya ada di catatan. Dan yang nyatatnya itu sangat luar biasa. Kalau manusia yang nyatat mungkin ada lupanya. Mungkin ada kelewatnya. Tapi malaikat nggak. Dan malaikat itu mahluk Allah yang cuma punya satu sifat. Yaitu taat, tok, udah. Jadi apapun yang Allah perintahkan. Yaitu yang mereka lakukan. Nggak kayak kita. Apapun yang Allah perintahkan. Kadang kita ngelakuinnya apa. Perintahnya apa. Beramalnya apa. Nah, karena kita senantiasa diawasi oleh Allah. Dan Allah itu nggak pernah tidur. Bahkan saya ingat dulu ya guru ngaji saya ketika saya waktu kecil belajar ngaji. Itu selalu mengibaratkan. Bahkan kita masuk ke dalam lubang jarum sekalipun. Kalau memang masuk gitu ya. Allah itu maha melihat. Kita mau nyumput. Kita mau sembunyi. Di dalam gua yang sempit. Yang gelap. Yang nggak ada apa-apa. Nggak ada cahaya sedikitpun di situ. Allah tetap bisa melihat kita. Dan itu yang selalu saya ingat sampai sekarang. Allah senantiasa mengawasi. Jadi ketika ada sikap murokobah ini tertanam di dalam diri kita. Tertanam di dalam diri anak-anak kita. Apa dampaknya? Apa efeknya? Kita akan hati-hati dalam berbuat. Kenapa? Karena Allah. Kalau orang Sunda bilang mah mencerong. Allah senantiasa mengawasi kita. Allah senantiasa melihat kita. Apapun yang kita lakukan. Nggak ada satupun yang keluar dari pengawasannya Allah. Maka sangat penting untuk menanamkan sikap murokobah ini. Senantiasa merasa dipantau. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kita akan hati-hati. Dan sikap murokobah ini tidak akan lahir kalau kita tidak sadar siapa diri kita. Siapa pencipta kita. Untuk apa kita hidup. Akan kemana setelah kehidupan ini. Dan itu dasarnya tauhid. Kalau kita belum kenal Allah ya nggak mungkin. Kita akan tau gitu ya. Allah itu senantiasa mengawasi kita. Allah itu akan mencatat setiap amalan-amalan kita. Semua itu butuh ilmu. Dan ilmu itu harus dicari. Maka kalau kita orang tua ingin menanamkan sikap murokobah. Kita harus punya ilmunya. Dan nggak mungkin. Kita akan tau sifat-sifat Allah itu kayak gimana. Kekuasaan Allah itu seperti apa. Bagaimana wujudnya dalam kehidupan nyata. Bagaimana agar kita berhak ditolong oleh Allah. Kalau nggak punya ilmunya ya nggak akan tau. Maka butuh ilmu. Ketika kita sudah merasa Allah ini senantiasa mengawasi. Maka kita semakin pahamkan diri kita. Allah itu sudah sangat sayangnya sama kita. Dikasih aturan. Ibarat kayak kita ke anak-anak kita. Kadangkan ada perintah, ada larangan. Kenapa kita memberikan perintah-perintah kepada anak kita. Kenapa kita memberikan sejumlah larangan-larangan. Karena kita dengan segala pengetahuan kita. Dengan segala keterbatasan kita. Kita bisa memprediksi kita yang hidupnya sudah lebih lama. Sudah lebih tau kan dari anak-anak kita. Oh kalau mereka mainan ini, ini bahaya. Oh kalau mereka mengakses tentang konten-konten ini, ini bahaya buat mereka. Maka kita membuatkan sejumlah aturan-aturan. Kenapa kita membuat sejumlah aturan? Karena kita sayang sama anak-anak kita. Sehingga kita buatkan tuh aturan-aturan. Allah itu sudah sangat sayang sama kita. Dikasih beragam aturan. Agar kita nggak binasa. Agar kita nggak rusak. Karena kalau manusia dibiarkan sesuai dengan hawa nafsunya, rusak. Dan bukan cuma rusak buat dirinya, tapi merusak juga orang lain. Rusak dan merusak kalau manusia dibiarkan sekehendak hati menuruti hawa nafsunya dia. Bukan cuma rusak buat dirinya, tapi merusak itu yang harus kita ingat. Maka ketika kita merasa dipantau oleh Allah, kita akan semakin bersyukur kepada Allah. Dan kita pun tidak merasa sendirian. Ketika kita bermasalah, ada Allah yang akan memberikan solusi. Tapi bagaimana kita menapaki ikhtiar-ikhtiar untuk mendapatkan solusi-solusi tadi. Allah sudah memberikan jatah rezeki bagi kita. Tapi bagaimana sih jatah rezeki itu bisa kita dapatkan? Kan ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Maka selain kita menanamkan rasa murokoba, kita juga pahamkan tentang ibadah kepada Allah. Bahwasannya ada ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah. Ada juga ibadah yang tidak langsung hubungannya dengan Allah. Tapi kita harus melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita berbuat baik kepada mereka. Ketika kita menanamkan kepada diri kita bahwasannya kita pun hidup tidak sendirian. Ada orang lain. Ada orang lain yang menjadi jalan rezeki bagi kita. Ada orang lain yang menjadi jalan kita tahu tentang sesuatu. Maka laksanakan semua aturan-aturan yang Allah berikan. Baik aturan yang terkait dengan ibadah langsung dengan Allah maupun ibadah-ibadah yang selain berhubungan langsung dengan Allah. Ibadah makdoh dan ibadah gairu makdoh. Ini yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Kita tanamkan juga ke anak-anak kita. Ibadah itu pertama bukti penghambaan kita kepada Allah. Menghambanya kita dengan beribadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jangan nambah-nambah. Jangan ngurang-ngurangin. Kata Rasulullah Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Kenapa harus mencontoh apa yang Rasulullah lakukan ketika sholat? Karena Rasulullah yang dikasih tahu secara langsung. Gimana sih cara menghambah kepada Allah? Gimana sih cara beribadahnya kepada Allah? Nah kita jangan nambah-nambahin. Oh subuhnya dua rokaat padahal kan pagi-pagi ya. Kalau pagi-pagi kan lebih seger. Kalau lebih seger tenaganya lebih kuat. Yaudah lah kita subuhnya empat rokaat aja tuker lah sama sholat isya. Sholat isya kan udah sisa-sisa ya udah capek gitu ya udah ngantuk. Kenapa nggak sholat isya aja yang dua rokaat? Yaudah lah kita tuker yuk. Jadi subuh yang empat rokaat isya yang jadi dua rokaat. Ya nggak bisa. Ibadah itu adalah bukti. Kalau kita itu benar-benar menghambah kepada Allah. Ya Allah ingin disembahnya seperti apa ya itu yang harus kita lakukan. Jangan nambah-nambahin, jangan ngurang-ngurangin. Dan ibadah selain bukti penghambahan kita kepada Allah, itu adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Allah yang sudah memberikan kita kehidupan. Allah yang sudah memberikan kita rezeki. Allah yang sudah memberikan kita orang-orang baik di sekitar kita. Memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik juga. Maka tunjukkanlah rasa syukur itu kepada Allah. Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan kita, amal-amalan kita dalam masalah ibadah. Banyak gitu ya. Silahkan dicari lagi gitu ya. Kita nggak perlu bahas satu persatu sekarang. Karena waktu kita juga terbatas. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menanamkan pendidikan ahlak kepada Allah, pada diri kita maupun pada diri anak-anak kita adalah pahamkan diri kita tentang konsep kodok dan kodar. Apa itu kodok? Segala ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian kalau kita bicara kodar, itu adalah ketetapan yang Allah berikan. Hasiat-hasiat kepada sesuatu. Misal, api itu panas. Sunatullahnya, api itu akan membakar. Nah, ini yang saya bahas tadi di motor ya sama anak saya. Anak saya cerita, Bunda, kenapa Nabi Ibrahim itu bisa tidak terbakar ketika dibakar oleh api? Padahal kan api itu panas. Api itu kan membakar. Tapi kenapa Nabi Ibrahim nggak hangus? Sederhananya begitulah pertanyaannya. Dia cerita, cerita bagaimana Nabi Ibrahim. Kemudian dia tanya, Bunda, kalau sesuatu yang sudah mati, mungkin nggak dia hidup lagi? Ya, kita ceritakan. Itu pertanyaan fitrah. Nah, ini juga yang tadi kembali dulu ke penyadaran tentang fitrah. Fitrah keimanan itu dasarnya sudah ada sebetulnya di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak kita. Nah, kalau kita bicara naluri itu ada tiga ya. Naluri untuk beragama, naluri untuk mempertahankan diri kita, dan naluri untuk melestarikan jenis. Nah, kalau kita bicara naluri untuk mensucikan sesuatu, naluri untuk mentakdiskan sesuatu, manifestasinya adalah kita punya naluri untuk beribadah. Itu secara naluri. Tapi naluri itu kalau tidak dirawat, tidak disuburkan, ya hanya akan sekedar naluri. Maka banyak sekali anak-anak yang sudah besar, itu tidak, apa namanya itu, tidak tuntas. Tidak tuntas kalau kita tidak mengajarkan. Nah, karena ini fitrah, kalau tidak tuntas, itu akan nuntut terus. Saya pernah menangani sebuah kasus, ketika saya masih di bimbingan konseling di Polban, itu ada seorang anak yang awalnya itu, kasusnya itu sampai ke saya itu kecanduan games, games online ya. Nah, kemudian kita ngobrol. Kita ngobrol, kemudian kita berusaha gali. Ternyata kecanduan games online ini, ini bukan masalah utama. Ini hanya efek. Efek samping. Ternyata masalah yang paling besarnya itu adalah masalah jati diri. Dia tidak paham siapa dirinya. Kemudian, untuk apa sih dia hidup? Tujuan hidupnya dia itu apa? Termasuk ketika dia bermasalah, apa yang harus dia lakukan? Karena dia tidak paham tentang konsep-konsep ini, akhirnya ya berjalan begitu saja. Ketika dia stres, dia melarikan diri. Melarikan diri. Maksudnya, mencari sesuatu yang bisa mengalihkan rasa stresnya. Salah satunya adalah ketika bertemu dengan games. Dia mulai itu. Awalnya, kenalan dengan games itu. Lama-lama ketagihan. Lama-lama kecanduan. Kecanduan yang parah. Akhirnya sampai melupakan sesuatu. Dia kalau sudah main games itu, sampai kadang dia tidak mandi dua hari. Kadang dia tidak keluar-keluar kamar, sampai lupa makan. Kayaknya kalau tidak diingetin makan, mendingan tidak usah makan. Ternyata itu adalah efek samping, bukan masalah utama. karena masalah utamanya adalah fitrahnya dia belum terpenuhi. pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan dia untuk mengenal penciptanya itu tidak terpuaskan. Itu tidak tersampaikan. Sehingga tidak terbentuk jati dirinya. Karena jati diri, seseorang yang punya jati diri yang kokoh. Dia tidak akan takut untuk mengarungi apapun. Kenapa? Karena dia selalu yakin ada zat yang maha. Yang maha segalanya di dekat dia. Yang akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada siapapun hamba yang memang mau mendekat. Ibaratnya kayak gini. Saya punya uang 1 miliar misal. Saya punya uang 1 miliar. Kemudian ada orang yang butuh. Tapi karena dia tidak pernah cerita ke saya. Kalau dia butuh uang. Saya mau ngasih nggak ke dia? Ya enggak. Orang saya juga nggak tahu dia butuh apa enggak uangnya. Tapi coba kalau dia cerita. Ketika saya punya uang 1 miliar, Mungkin saya bisa pinjamkan ke dia. Ibaratnya kayak gitu. Kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kita nggak akan bisa tahu kalau Allah itu maha penolong. Kalau kita sendiri nggak kenal dengan Allah. Kita nggak akan bisa menjadi hamba yang kuat. Kalau tidak tahu bahwasannya ada zat yang kuat yang akan menguatkan kita. Jadi ketika bermasalah, kita nggak akan putus asa. Nah, kalau orang belum memiliki jati diri yang kokoh, Dia akan terombang ambing hidupnya. Kenapa? Karena dia serbasian, serba takut. Aduh, kalau saya berbeda dari orang lain, nanti gimana ya? Aduh, nanti takut. Akhirnya orang trennya apa, ikut. Orang ininya apa, ikut. Karena dia nggak paham. Dan ini masalah jati diri. Untuk kita bisa sampai dapat jati diri itu, Kembali ke yang penanaman tadi, fitrah-fitrah tadi. Kita berarti belum kenal diri kita. Kita berarti belum kenal sama penciptanya kita. Maka balikin lagi. Makanya kenapa di awal tadi pembahasan, Kalau kita bicara tauhid, kita bicara akidah, Maka kita akan bicara siapa diri kita. Untuk apa kita hidup. Dan akan kemana setelah kehidupan ini. Itu dasarnya. Dasar pembentukan jati diri. Kemudian kembali ke konsep yang terakhir, Yaitu konsep kodok dan kodat. Kalau kita bicara kehidupan kita, Kita ini hidup di dalam dua wilayah. Wilayah yang benar-benar Allah kuasai. Kita tidak punya andil sedikitpun di situ. Dan wilayah yang Allah memberikan kekuasaan kepada kita untuk memilih. Contoh. Allah menitipkan saya di keluarga orang tua saya. Kita tidak bisa milih, dititipkan di keluarga yang mana, suku apa, tinggal di mana. Tidak bisa milih. Itu given. Pokoknya kita dilahirkan di situ, besar di situ. Tapi, kita bisa memilih respon kita. Apakah akan menerima dengan ikhlas, kita dititipkan di keluarga kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ataukah kita mau memberontak, kita mau menghujat. Ya Allah, kenapa sih engkau titipkan saya di keluarga ini? Kenapa tidak di keluarga orang kaya saja? Kenapa tidak di Eropa? Kenapa tidak di Amerika? Kenapa saya dilahirkan di Indonesia? Itu kan respon. Nah, respon itu kan pilihan. Mau merespon dengan positif, mau merespon dengan negatif setiap ketetapan yang sudah Allah berikan. Nah, jangan salah memahami. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan, kita hujan. Tapi, sesuatu yang menjadi pilihan kita, kita abaikan. Nah, konsep seperti ini harus dipahami. Sehingga kita jelas. Jangan meributkan sesuatu yang sudah menjadi kodoh Allah. Tapi, ributkanlah bagaimana respon kita terhadap kodoh tersebut. Terhadap ketetapan tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang masih membuat kita ini tidak utuh dalam pemahaman. Ini yang membuat kita kadang masih merasa putus asa. Kadang kita merasa resah, gelisah, berkepanjangan, kecemasan yang berlebih. Karena kita belum mantep dalam konsep keimanannya. Kalau kita bicara iman, berarti kita bicara rukun iman. Dan salah satu rukun iman adalah terkait dengan kodoh dan kodar. Dan ini yang benar-benar harus kita pahami dan juga kita tanamkan juga ke anak-anak kita. Nah, konsep kodoh dan kodar ini harus bahasan tersendiri. Kalau mau dibahas secara lebih mendalam. Intinya, ini beberapa pendidikan ahlak kepada Allah yang harus kita tanamkan sebagai orang tua ke anak-anak kita. Tidak mungkin kita bisa menanamkan ini kalau kitanya sendiri tidak faham tentang konsep-konsep ini. Benar tidak? Berarti kita sebagai orang tua jangan pernah menghentikan proses pembelajaran. Makanya kata Rasulullah, belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Intinya apa? Setiap saat kita harus belajar. Dan belajar itu adalah fitrahnya manusia. Kenapa? Karena manusia diberikan satu potensi yang Allah tidak berikan kepada selain manusia. Yaitu potensi akalnya. Dan salah satu manifestasi dari akal adalah kita mau belajar. Jadi kalau kita sebagai manusia sudah tidak mau belajar. Kita sudah tidak ada bedanya dengan binatang. Jadi kita hanya wujudnya doang manusia. Tapi dalamannya mah binatang. Makanya di dalam Quran Surat Al-Araf. Kita diberikan pemahaman oleh Allah. Kalau kita manusia-manusia sudah tidak mau menggunakan akalnya. Maka kita dikatakan lebih sesat. Bahkan dari binatang ternak. Lebih sesat dari binatang ternak. Nah terakhir. Untuk bisa menanamkan. Ini semua butuh ilmu. Jadi ayo kita sama-sama semakin rajin untuk mencari ilmunya. Semakin greget untuk melakukan perbaikan-perbaikannya. Boleh enggak kita belajar sambil mengajarkan kepada anak-anak kita? Boleh. Tidak ada kata terlambat. Idealnya memang kita dulu yang paham. Kita dulu yang mempraktekan. Kemudian ketika ada anak-anak kita tinggal mengajarkan. Tinggal mengajarkan dan menguatkan diri. Bukan ngedadak nyari. Tapi tidak ada kata yang terlambat. Tidak apa-apa kita belajar sama-sama dengan anak-anak kita. Tidak apa-apa kita belajar lebih belakangan dari anak-anak kita. Kalau misalnya anak-anaknya sudah besar ya. Tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat untuk semakin mendekat kepada Allah. Itu mungkin untuk materi malam ini ya. Kita lanjutkan ke tanya jawab. Oke. Emang enggak kalau ada yang mau bertanya secara langsung atau di chat. Coba kita cek dulu di chat ya. Ternyata sudah ada pertanyaan yang bagus ini dari Mbak Endah ya. Apakah seluruh tugas pendidikan akhlak seorang ayah juga melekat kepada anak sambungnya? Semisal seorang laki-laki menikahi perempuan yang sudah punya anak sebelumnya. Terima kasih. Yang namanya pendidikan akhlak itu harus ditunaikan oleh seorang ayah. Baik ketika dia masih bersama ibu si anak. Maupun ketika misalnya karena sebab satu dan lain hal adalah kedua orang tua ini bercerai. Nah maka si ayah yang sudah bercerai ini tetap harus menunaikan semua tanggung jawab dia kepada anaknya. Walaupun sudah berpisah dengan ibunya. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki dia menikah dengan seorang perempuan, kemudian bercerai, si anaknya ikut dengan perempuannya, ikut dengan ibunya, maka tugas dan tanggung jawab dia sebagai seorang ayah itu tetap melekat. Jadi yang punya tanggung jawab utama itu bukan ayah sambungnya. Tapi tetap ayahnya si anak yang ikut sama ibunya ini. Jadi yang punya kewajiban utama itu tetap bapaknya, bukan bapak sambungnya. Nah si bapak sambung ini punya tanggung jawab juga. Pertama tanggung jawab sebagai seorang muslim, sesama seorang muslim. Mau itu anaknya dia, mau itu anaknya orang lain. Kita punya tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan generasi. Jadi bukan cuma anaknya, bukan cuma anak sambungnya, tapi pendidikan generasi. Begitupun dengan kita. Kita nggak hanya punya tanggung jawab mendidik anak-anak kita. Tapi juga kita punya tanggung jawab untuk mendidik generasi. Kenapa? Karena kehidupan kita itu bergantung dengan mereka. Kok bergantung sama makhluk? Iya. Maksudnya kehidupan kita itu akan selalu berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kan makhluk sosial, kita ini nggak bisa hidup sendirian. Ya pasti kehidupan kita itu akan ada efek. Begitupun kehidupan anak-anak kita akan ada efek dari orang lain. Kita mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita. Sementara lingkungan dia tinggal, misalnya lingkungan dia besar, itu lingkungan yang rusak. Ya pasti akan berpengaruh. Maka kenapa kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab kita untuk mendidik generasi. Jadi seorang ayah, dia punya kewajiban utama untuk mendidik anak-anaknya. Seorang ayah sambung, dia juga punya tanggung jawab untuk mendidik generasi. Apalagi mendidik anak sambungnya. Yang akan langsung berhubungan dengan dia, dengan kehidupan dia. Dan itu akan dimintai pertanggung jawaban juga. Walaupun bukan tanggung jawab utama seperti yang dipikul oleh ayah asli si anak tadi. Yang sudah bercerai dengan ibunya ini. Jadi walaupun bukan tugas utamanya beliau, tapi karena beliau adalah suami dari ibunya si anak ini, dan menjadi ayah sambung, maka harus ikut juga bersama-sama membantu melakukan pendidikan ahlak kepada anak-anak sambung ini. Karena pertama, sebagai seorang muslim, kita juga punya kewajiban untuk mendidik generasi. Yang kedua, kedudukannya beliau adalah ayah sambung. Ya sama, tapi tetap kewajiban utama itu ada di ayah si anak ini. Karena walaupun sudah bercerai dengan ibunya, kan nggak ada bekas anak. Kalau bekas istri ada, tapi bekas anak itu nggak pernah ada. Maka ketikapun misalnya dia bercerai dengan si ibu, si anak ini, ya si anaknya tetap menjadi tanggung jawab. Begitupun ketika misalnya sebaliknya, si anak ini ikutnya sama bapaknya. Ibunya pisah. Tetap ibu punya tanggung jawab kepada si anak ini, walaupun nggak tinggal serumah. Nah, di kita tuh seringnya, yaudah kalau udah bercerai itu, yaudah gitu ya. Menganggap semua kewajiban itu putus. Padahal enggak. Kewajiban pendidikan anak itu tetap melekat. Dan sedihnya kadang-kadang si anak ini akhirnya ditinggalkan dengan orang lain gitu ya. Ibunya nikah lagi, bapaknya nikah lagi. Si anak ini luntang-lantung gitu ya. Terlunta-lunta kan kasihan. Dalam Islam itu semuanya sudah jelas. Dan bagaimana kalau misalnya ternyata tugas dan tanggung jawab itu tidak tertunai. Ya dosa. Karena itu kan tanggung jawab. Sesuatu yang melekat. Yang harus kita tunaikan. Kalau tidak dilaksanakan, ya dosa. Dan inilah yang pada akhirnya masalah-masalah yang menimbulkan luka pengasuhan di anak-anak. Terutama ketika orang tuanya bercerai. Karena si anak ini tidak mendapatkan kasih sayang. Padahal mau bercerai, mau sama-sama, kasih sayang kepada anak itu harus. Kemudian pendidikan juga itu harus. Bukan cuma pendidikan itu nyekolahin anak di sekolah di mana gitu ya. Bukan. Karena tetap tanggung jawab utama mendidik itu adalah ada di tangan, ada di tanggung jawab kedua orang tuanya. Sekolah itu sifatnya hanya membantu saja. Dan ini yang harus kita ubah ya mindset. Karena banyak juga di masyarakat yang menganggap tanggung jawab itu adalah tanggung jawab pendidikan ya. Bukan pengajaran. Karena kalau pengajaran kita bisa minta tolong, minta dibantu gitu ya. Ngajarin matematika ya dibantu gitu. Boleh. Kita ngundang guru gitu ya. Kalau kita memang nggak mampu untuk mengajarkan secara langsung kanan-kanan kita ya boleh. Tapi mendidik, kan ibu-ibu harus tahu ya bedanya mengajar dan mendidik. Karena kalau mendidik itu sudah holistik, keseluruhan. Bagaimana kita membentuk kepribadian seorang itu mendidik. Kalau mengajar, kita menyampaikan ilmu. Nah tugas kita sebenarnya bukan cuma mendidik, tapi juga mengajar. Mengajar bukan cuma mengajar, tapi juga mendidik. Itu yang berarti itu ya. Mengajar plus mendidik. Nah kita sebagai orang tua itu punya tanggung jawab itu. Pengajaran dan pendidikan. Nah kalau pengajaran kita bisa membantu kalau kita memang nggak punya kapabilitas, yaudah kita ngundang guru. Tapi tugas mendidik nggak bisa kita ditipin ke orang. Eh titip dong gitu ya. Kita alihkan tugas pendidikan itu ke orang lain. Nggak bisa. Jadi bukan masalah utuh atau enggaknya. Bukan masalah cerai atau enggaknya ya. Mau utuh, mau cerai gitu ya. Semuanya harus tertuna itu. Nah dan ini fakta yang banyak terjadi di kita. Jangankan bercerai, utuh saja. Kadang-kadang tugas pendidikan ini tidak terlaksana di rumah. Dan kita dengan seenaknya melemparkan tanggung jawab itu ke sekolah. Jadi kemarin itu, yang kajian yang mana ya? Yang saya langsung terkesan dengan kajian itu. Salah satunya kadang kita ini sebagai orang tua, banyak yang menganggap sekolah itu seperti laundry gitu ya. Mau sekolah umum, mau sekolah boarding ya. Maksudnya mau pesantren atau apapun lah gitu ya. Intinya sekolah. Kadang banyak di antara kita yang menganggap sekolah itu seperti laundry. Kita bawa pakaian kotor, masukin ke laundry gitu ya. Kita nggak mau tahu tuh prosesnya kayak gimana. Pokoknya pulang-pulang pakaian kita udah bersih, udah rapi, udah wangu. Nah kita tuh menganggap sekolah seperti laundry gitu ya. Jadi anak-anak kita dengan segudang masalahnya, kita sekolahin di suatu sekolah, berharap keluar sekolah itu, anak-anak kita itu sudah benar perilakunya, sudah tidak bermasalah lagi, ahlaknya baik, soni, hafal ini itu gitu ya. Tapi kita nggak mau tahu tuh dalamnya tuh kayak gimana, proses pembelajarannya kayak gimana. Nah ini salah besar ketika menganggap sekolah itu seperti laundry. Sekolah itu bukan laundry. Sekolah itu supporting system bagi para orang tua untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Karena dia support system, supporting system. Berarti kan bukan penanggung jawab utama, karena penanggung jawab utama itu tetap orang tua. Nggak boleh kita menanamkan sesuatu yang harusnya menjadi tanggung jawab kita, kemudian kita serahkan kepada sekolah. Begitu pun ketika, tadi pertanyaan Mbak Enda, ketika misalnya cerai kedua orang tuanya, kemudian sudah menikah lagi masing-masing, kemudian tugas itu diserahkan ke ayah atau ibu sambungnya. Nggak bisa. Ayah ibu sambung, namanya juga menyambung. Menyambungkan, bukan penanggung jawab utama. Penanggung jawab utama itu tetap kedua orang tuanya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan Mbak Enda. Mangga kalau misalnya masih ada yang mau didiskusikan, masih ada tiga menit lagi dari waktu yang kita sepakati. Nggak, kalau ada lagi yang mau didiskusikan. Boleh open mic atau di chat lagi. Assalamualaikum. Ibu boleh tanya, Ibu? Boleh. Silahkan, Mama Jalu. Gimana, gimana? Ya. Adakah doa yang kita khususkan untuk anak-anak kita kan, maksudnya Allah yang menggenggam anak-anak kita ya, Ibu? Tanpa kekuatan Allah, kita kan nggak bisa apa-apa gitu. Selain ya kita berusaha sekolah ataupun apa di luar sana kan, kita nggak bisa terus-terusan bersama anak-anak gitu. Doa-doa yang bisa membantu apa ya, supaya apa ya, supaya supaya anak-anak tetap itu aja, Ibu lah, bisa di jalurnya gitu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan yang bagus. Doa apa yang bisa kita panjatkan? Adakah doa khusus? Ataukah kita berdoa secara sendiri gitu kan? Nah, kalau kita, apalagi di zaman yang seperti sekarang ya, tadi sore saya ngajar kajian mahasiswi ya, saya bilang, kita ini sudah berada di fase akhir zaman. kenapa? Karena tanda-tanda yang Allah berikan terkait dengan akhir zaman, itu sudah sangat banyak gitu ya, yang terjadi saat ini. Karena kita di fase akhir zaman, kita sudah di fase yang rusak. Kehidupan yang rusak. Nah, bagaimana cara kita agar kita tetap teguh berada di jalan Allah, begitu pun juga dengan anak-anak kita. adakah doa yang bisa kita panjatkan gitu ya, karena terutama untuk anak-anak ya, karena kan kita tidak bisa mengawasi mereka, kita tidak bisa membersamai mereka 24 jam ya. Apalagi kalau anak-anaknya sudah besar, apalagi kalau misalnya mondok, gitu kan kita jauh ya dari mereka. Kita tidak bisa memastikan kehidupan mereka seperti apa. Nah, adakah doa-doa yang khusus? Banyak gitu ya, di dalam Al-Quran itu banyak. Di hadis juga banyak doa-doa yang dicontohkan. Salah satunya adalah bagaimana doa-doanya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ini salah satu contoh seorang ayah yang tidak membersamai anaknya ya. kan ketika Nabi Ismail ini lahir, Nabi Ibrahim justru malah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya, karena ada tugas berat yang Allah bebankan kepada Nabi Ibrahim. Disinilah ketawakalan seorang ayah itu diuji. Kita orang tua. pasti pernah merasakan dong bagaimana rasanya meninggalkan anak kita. Meninggalkan barang sebentar saja itu berat rasanya. Apalagi meninggalkan dalam waktu yang lama. Plus, ninggalinnya itu di tengah gurun pasir, coba. yang cari makanan aja susah. Cari air aja susah. Gimana rasanya coba Nabi Ibrahim pada saat itu ya. Nabi Ibrahim itu ninggalin Nabi Ismail dengan ibunya di tengah gurun pasir yang tandus, yang panas. Nggak dikasih apa-apa lagi. Tapi Nabi Ibrahim punya satu modal yang akan mencukupkan semuanya. Apa modal itu? Keimanan. Karena Nabi Ibrahim diperintahkan oleh pemilik kehidupan dirinya, pemilik kehidupan istrinya, pemilik kehidupan anaknya. Ketika Allah memerintahkan itu kepada Nabi Ibrahim, pasti Allah juga sudah memberikan jaminan Allah akan menghidupi istri dan anaknya. Tapi ini tidak mudah. Karena secara fitrahnya pasti kan pengen kita tuh dekat sama anak-anak. Tapi keren banget gitu ya. Ya kan Nabi Ibrahim kan Nabi. Ya memang Nabi. Tapi kan Nabi Ibrahim juga sama kayak kita. Manusia. Hamba. Nah disinilah pelajaran pertama yang Allah berikan dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana seorang ayah ketika mendapat tugas yang sangat berat dari Tuhannya untuk meninggalkan anak istrinya di tengah gurun pasir. Yang pertama pelajarannya adalah tawakal. Bagaimana kita benar-benar yakin bahwasannya Allah itu maha penolong. yakin bahwasannya Allah ini maha kuasa. Dan yakin Allah ini gak akan meninggalkan kita. Yang kita harus lakukan adalah memantaskan diri. Supaya kita ini masuk ke dalam kategori orang-orang yang berhak ditolong Allah. Masuk ke dalam kategori orang-orang yang berhak untuk diberikan oleh Allah diberikan oleh Allah keluasan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pertolongan, kemudahan, dan lain-lain. Dan itu yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Yaitu tawakal yang benar-benar tawakal sepenuhnya. Kemudian yang dilakukan oleh beliau yang berikutnya adalah mendoakan. Banyak sekali doa-doanya Nabi Ibrahim yang dicontohkan. Salah satunya Robi Habli Minasualihi. Dan banyak sekali doa-doa yang lain. Itu baru dari Nabi Ibrahim. Kemudian dari contoh-contoh yang lain. Banyak sekali doa-doa. Baik dari Nabi, kemudian dari sahabat-sahabat Rasulullah, gitu ya. Kemudian dari ulama-ulama. Juga banyak sekali contoh-contoh doanya. Itu bisa Mama Zalu nanti cari ya. Banyak sekali doanya. Atau kalau misalnya kita punya keterbatasan untuk menghafal lafaz doa-doa tadi. Dan bukan cuma menghafal ya, tapi menghayati. Beda rasanya kalau kita berdoa yang benar-benar kita paham doa yang kita ucapkan itu apa. Pasti air mata ini itu gak akan berhenti menetes. kalaupun kita gak hafal doa-doa yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul, kemudian para sahabat, para ulama. Karena ketika kita mencontoh doa-doa mereka, kita punya dapat pahala yang lain, yaitu pahala mengikuti sunnah. Kalau Rasulullah kan kita punya pahala sunnah mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh beliau, kemudian kalau kita juga membaca doa-doa yang diajarkan oleh para ulama kita, itu juga ada keberkahan tersendiri. Kita mencintai mereka dan berusaha mengamalkan apa yang mereka juga amalkan. Tapi kalau kita gak bisa, yaudah kita pakai redaksi kita sendiri. Kalau saya, itu selalu yang saya sampaikan kepada Allah, pertama memohon ampun ya. Ini yang benar-benar harus kita tanamkan ya. Karena kita sebagai orang tua, disadari ataukah tidak, apa-apa yang terjadi pada anak-anak kita, itu kan karena kita salah satunya. Maksudnya karena kita itu ada peran kita di situ. Maka mohonlah ampun. Sebelum kita berdoa, itu selalu mohon ampun. Karena ya tadi, banyak sekali kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak kita. itu yang pertama yang selalu kami lakukannya sebagai orang tua. Yang kedua adalah bagaimana kita menitipkan anak-anak kita kepada pemilik yang sesungguhnya. Saya tuh ya, kalau habis ikut seminar atau pelatihan gitu ya, terkait dengan pendidikan anak, terkait dengan peran orang tua, atau misalnya terkait dengan kasus-kasus anak-anak yang terbaru misalnya, kayak contoh LGBT atau penyimpangan seksual yang lainnya. Itu setiap kali habis minar atau habis training, saya tuh suka pusing. Tuka sakit kepala. Kenapa? Karena ngeri gitu ya. Lihat fenomena yang terjadi saat ini. Ya Allah, udah segitu rusaknya gitu ya. karena kadang kan kalau lagi di training atau webinar atau apapun lah namanya gitu ya, kan suka diungkap ya, fakta-fakta faktual gitu ya, fakta-fakta saat ini yang terjadi di tengah-tengah anak-anak kita, generasi kita gitu ya. Dan itu kadang bikin ngeri banget gitu ya, sampai mual, pengen muntah gitu ya, ada yang jijik juga gitu ya, kok sampai kepikiran si generasi kita saat ini tuh sampai segitunya, sakit-saking rusaknya gitu ya. Nah, saking mualnya, saking pusingnya ketika ikutan webinar atau ikutan apa namanya tuh, training-training itu, kadang ada perasaan takut, kadang ada perasaan khawatir gitu ya. Ya Allah, gimana dengan anak-anak kita gitu ya. Sampai nggak mereka kepada engkau, terus lurus nggak mereka gitu ya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. anak nabi aja itu ada yang bengkok gitu ya. Itu sekali bernabi. Ya gimana dengan kita? Nabi bukan, sahabat Rasulullah juga bukan. Kadang ada perasaan kecemasan, kekhawatiran. Kalau saya akhirnya yang bisa saya lakukan karena memang kita terbatas. Daya jangkau kita terbatas. Kasih sayang kita juga terbatas. kemudian upaya yang bisa kita lakukan juga terbatas. Maka yang harus kita lakukan adalah kembalikan anak-anak kita kepada pemiliknya yang sesungguhnya. Ya Allah, engkau adalah pemilik yang sesungguhnya. Maka hanya kepada engkau. Kami menitimkan kembali gitu ya. Kami menitimkan generasi-generasi kami. Ya kita, siapa sih kita gitu. Pasti banyak sekali kesalahan dan dosa yang sering kita perbuat kan. Kadang lihat dosa kita, kesalahan kita aja, ada perasaan hopeless gitu ya. Kadang ada perasaan, ah, urang teh, dosa loba gitu ya. Tapi banyak meminta gitu. Kadang kan logika kita main ya. Kalau manusia kan gitu. Semakin kita berbuat banyak dosa, nggak punya etika banget sih. Banyak meminta gitu kan. Kadang begitu. Tapi Allah itu senang ketika ada hamba-hambanya yang mau bersungkur gitu ya. Di hadapannya Allah. Mengakui segala kelemahannya. Mengakui segala kesalahannya. Mengakui segala dosa-dosa yang sudah dia lakukan gitu. Allah itu senang ketika kita bersungkur. Makanya satu yang menjadi visi Islam yaitu bagaimana kita memburnikan penghambahan kita hanya kepada Allah saja. Karena Allah senang ketika kita benar-benar menyadari siapa kita. Kalau kita tuh memang hamba yang terbatas. Jangan jumawa. Jangan sombong. Tuh sekali bernabi aja. Kalau Allah berkehendak kan nggak bisa anaknya jadi anak-anak yang sholi. Apalagi orang gitu. Apalagi kita yang Nabi juga bukan gitu kan. Tapi kita diperintahkan oleh Allah mendekat. Kembalikan mereka sama pemilik yang sesungguhnya. Karena kita bukan pemilik mereka. Itu kalau saya ya Mama Jalu. Saya selalu menitipkan. Ya Allah pada akhirnya hamba menitipkan. Karena kita terbatas. Kita nggak punya apapun. Kita nggak punya daya. Kita nggak punya kekuatan apapun. Kecuali daya dan kekuatan yang Allah berikan. Maka kalau saya itu doa yang selalu saya panjatkan. Dan terakhir gitu ya ketika Saya menjawab pertanyaannya Mama Jalu. Terakhir saya sampaikan ada satu pesah yang semoga ini juga menjadi amal jariah bagi almarhu. Untuk menguatkan ya. Untuk menguatkan kita semua. Bahwasannya kita memang tidak punya apa-apa. Kita tidak punya daya dan kekuatan. Kecuali daya dan kekuatannya dari Allah. Waktu saya di Belanda itu ada satu dosen yang beliau itu jadi humasnya kampus kami waktu itu. Beliau itu seorang muslim. Orang Turki. Namanya Bahadin Yardimci. Semoga Allah merahmati beliau ya. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa beliau. Beliau sudah meninggal. Pada tahun berapa ya? 2012-2013. Ya sekitar 2014-an lah. 2014 atau 2015. 2014 kayaknya. Saya mendengar kabar kalau beliau kena cancer. Cancer pankreas kalau nggak salah. Kankernya kanker pankreas. Dan kanker pankreas itu belum banyak penelitian-penelitian yang berhasil menemukan obatnya ya. Sehingga harapan hidupnya itu sangat kecil. Nah, waktu itu beliau menghubungi saya kalau beliau mau ke Indonesia. Mau berobat. Waktu itu di Metro Trade Center ya. Di Bandung. Daerah Soekarno-Harta sana ya. Itu ada satu rumah sehat. Nah, katanya waktu itu salah satu terapisnya tuh sedang di Belanda. Nah, beliau dapat info itu. Karena dokter-dokter di Jerman, di Belanda, termasuk juga di Turki tuh ya kalau secara medis sudah nggak ada pengobatan yang bisa dilakukan lagi. Nah, ketika ketemu dengan terapis itu ya ada sedikit harapan lah. Ya mudah-mudahan ini jalan yang Allah berikan untuk kesembuhan beliau. Kata beliau tuh saya nggak mau berdiam diri, berpangku tangan, menunggu mati. Istilahnya ajal itu pasti. Mau kita ikhtiar, mau kita nggak ikhtiar, itu pasti akan ketemu dengan ajalnya. Cuma, saya nggak mau ketemu ajal saya dengan kondisi berpangku tangan, tidak melakukan apapun. Makanya, setiap ada harapan pengobatan yang walaupun saya sendiri merasa aneh gitu kan, kan nggak ada ya di Eropa pengobatan pakai lintah, kayak gitu-gitu kan nggak ada. Bagi saya tuh aneh katanya gitu. Tapi yang nggak ada salahnya juga saya mencoba. Ya sambil liburan lah gitu ya ke Indonesia. Saya belum pernah ke Indonesia katanya. Akhirnya kesinilah ke Indonesia. Kami pas mendengar kabar beliau kena cancer dan cancernya udah lumayan gitu ya, ada perasaan Ya Allah masih muda gitu kan. Beliau tuh kelahiran seumuran suami saya kayaknya. Kelahiran berapa ya? 76-an gitu apa 75-an atau 74 gitu ya. Pokoknya sekitaran itulah. Nah, Ya Allah masih muda dan beliau tuh orang baik gitu ya. Baik banget. Baik banget orangnya. Nggak cuma baik ke kami yang sama-sama orang muslim ya. Ke non-muslim juga orangnya memang baik. Supel lagi orangnya tuh. Nah, ketika mendengar kabar cancer itu ada perasaan aduh anak-anaknya masih kecil gitu ya. Kecil-kecil gitu. Anaknya tuh tiga. Kecil-kecil lagi gitu ya. Beneran masih kecil-kecil banget. Nah, pada saat kami nengok gitu ya ke MTC waktu itu kita ngobrol. Ada teman saya yang bertanya seperti ini Mbak Hadin kamu kan masih muda. Anak-anak kamu masih kecil. gimana perasaan kamu ketika apa ya dokter memfonis kalau beliau itu cancer gitu ya. Dan cancernya juga bukan cancer yang istilahnya harapan hidupnya tinggi gitu ya. Pankreas itu kan masih jarang. Nah, akhirnya beliau bilang kayak gini. Oh, ya saya sih santai aja menghadapi penyakit ini gitu. Karena kita kan nggak pernah tahu ya Allah akan uji itu ke siapa. dengan ujian yang seperti apa gitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan keluarganya. Kata bro tuh kenapa saya harus mengkhawatirkan mereka? Kan saya bukan pemilik mereka. Saya cuma dititipin katanya gitu lah. Penjagaan saya terbatas. Kasih sayang juga terbatas. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh usia. Tapi pemilik yang sesungguhnya dari mereka itu tidak terbatas. Allah itu nggak pernah mati. Kita mati. Kita ada batas. Tapi Allah itu nggak pernah ada batas. Jadi kenapa saya harus was-was dengan kehidupan mereka? Padahal mereka sudah punya pencipta yang maha segalanya. Yang bisa saya lakukan ya saya hanya titipkan saja mereka sama Allah. Semoga ketika saya meninggal gitu ya Allah akan senantiasa menjaga mereka dimanapun mereka berada. Itu hanya itu yang bisa saya lakukan katanya gitu. Karena ya kita sadar kita ini manusia kita cuma dititipi gitu. Ya sudah saya titipkan saja sama Allah. Itu yang beliau sampaikan. Dan itu yang memang kenyataan yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Dan terakhir gitu ya mungkin ini sudah lewat juga ya oh iya sudah 2147 dan terakhir saya juga sampaikan apa yang itu kan bahasa intelektual ya maksudnya dosen yang ngomong gitu ya. Nah sekarang tuh orang tua saya orang tua saya lulusan SD bukan seorang intelektual yang kayak dosen saya tadi gitu ya yang wafat yang menyampaikan itu. Bapak saya menyampaikan ketika saya mau ke Belanda ini ada pertanyaan yang apa namanya tuh yang saya penasaran kepada kedua orang tua saya karena waktu saya meminta izin mau ke Belanda itu ada teman-teman saya yang bahkan mereka itu laki-laki itu orang tuanya sampai bilang kayak gini janganlah kejauhan gitu kenapa harus ke Belanda kenapa gak yang deket-deket aja gitu ada yang bilang kayak gitu nah ketika saya meminta izin kepada kedua orang tua saya waktu itu saya nelfon ibu saya yang ngangkat gitu ya ibu saya bilang kayak gini malah bilang kan saya bilang ada kesempatan beasiswa ke Belanda saya harus tes respon beliau pertama itu nanyanya gini kamu punya duit gak untuk tesnya gitu karena kan harus tes bahasa Inggris ya kamu punya duit gak buat tesnya kalau kamu gak punya duit pinjam dulu aja sama uak nanti sama emak dibayar gitu gak ada kata-kata jangan jauh gitu ya jangan kenapa harus ke Belanda kayak orang-orang gitu saya tuh sampai heran ini orang tua saya tuh kenapa sih gitu ya kok gak kayak orang-orang yang berat gitu ya melepas anaknya apalagi saya anak perempuan satu-satunya kan gitu saya anak sematawayang gitu perempuan lagi gitu kok mereka gak ada berat-beratnya gitu yang kelihatannya maksudnya saya yakin pasti berat gitu cuma kok mereka gak gak menampakkan rasa berat itu gitu sampai akhirnya saya tanya tuh sama bapak saya sama ibu saya kok mereka begitu gak kayak orang tua yang lain yang sampai terucap janganlah gitu ya berat atau gimana gitu kejauhan dan segala macem dengan bahasa yang simpel bapak saya bilang kayak gini kalau Allah sudah berkehendak kamu celaka mau ada di depan kita gitu ya mau sedang didekap oleh kita kalau memang Allah sudah berkehendak celaka ya celaka aja gitu tapi kalau kamu walaupun kamu jauh dari pandangan kami dari dekapan kami kalau Allah sudah berkehendak kamu selamat ya pasti akan selamat yaudah titipin aja sama Allah supaya Allah jaga kamu dimanapun kamu berada yaudah gitu gitu jawabannya simpel yaudah titipin aja dan kalaupun ada di depannya kita kalau anak kita yang memang sudah waktunya celaka pasti akan celaka gitu makanya kata bapak saya yaudah titipin aja sama Allah nah cuma satu pesannya bapak saya itu harus ingat pulang gitu juga rekamannya oke asalku ingat balik jadi kata bapak saya begitu simpel sekali nah maknanya apa ingat pulang disitu pertama ingat pulang ke kampung halaman jangan kelamaan di luar gitu kamu tuh anak satu-satunya gitu kan jangan jauh-jauh dari kami gitu kan kalau secara tersiratnya itu pertama yang kedua ingat pulang itu kita tuh gak selamanya hidup di dunia gitu suatu saat kita akan pulang kuduh ingat pulang jangan mentang-mentang di luar negeri akhirnya bebas gak kubaha gitu ya jangan kenapa karena Allah itu senantiasa tadi ya senantiasa mengawasi kita harus punya sikap murokobah itu gitu nah itu yang disampaikan bapak saya jadi mungkin itu yang bisa sampaikan ya untuk pertanyaannya Mama Zalu jadi yang bisa kita lakukan adalah menitipkan ya pertama kita sebagai orang tua bertobat ya kita perbaiki diri jangan sampai maksiat-maksiat kita dosa-dosa kita itu menghalangi doa-doa kita karena doa itu adalah senjata kita senjata apalagi ibu ya yang dapat jaminan kalau doanya itu dikabul oleh Allah tapi walaupun kita dapat jaminan doa kita dikabul kalau kita banyak maksiat maksiat-maksiat kita itulah yang akan menghalangi sampainya doa-doa kita kepada Allah maka jangan sampai hak istimewa kita gitu ya Allah yang memberikan keistimewaan kepada para ibu dimana doanya akan dikabulkan ini menjadi terhalang karena kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan maka yang harus kita lakukan adalah bertobat yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menitipkan anak-anak kita kepada Allah redaksi doanya banyak sekali tadi ya yang disampaikan silakan bisa dicari sendiri ya ibu-ibu banyak sekali buku-buku yang apa mengajarkan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain gitu ya atau misalnya apa ceritanya Luqman gitu ya dan juga cerita-cerita yang lain gitu ya doanya para sohabat kemudian para ulama gitu ya itu banyak sekali yang bisa kita cari nah tapi kalau memang gak ada yaudah kita pakai redaksi kita sendiri gitu ya intinya bagaimana kita menitipkan anak-anak kita kepada pemilik yang sesungguhnya karena pada hakikatnya kita tidak punya daya tidak punya kekuatan gak punya apapun selain daya dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita gitu ya itu saja mungkin ya berhubung sudah 21 52 gitu ya ini sudah melebihi akan kita kita akhiri dulu tadi dua pertanyaan yang satu di chat dari Mbak Endah kemudian dari Mama Zalu ya mudah-mudahan kita bisa apa namanya itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk menanamkan pendidikan akhlak ini terutama akhlak kepada Allah karena akhlak kepada Allah ini pendidikan akhlak yang paling agung dan ini yang paling utama kenapa karena Allah adalah zat yang menggenggam kehidupan kita zat yang sudah memberikan kehidupan kepada kita dan zat yang akan memintai pertanggung jawaban atas apa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak kita itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan bisa saling menguatkan karena berat sekali menjadi orang tua apalagi di akhir zaman seperti sekarang gitu ya yang tanda-tandanya sudah banyak terlihat semoga Allah memberikan pengampunan kepada kita atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan khususnya kepada anak-anak kita semoga Allah juga memberikan kemudahan walaupun kita banyak dosa walaupun kita banyak kesalahan kepada anak-anak kita mudah-mudahan Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk membersamai mereka untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita mendidik mereka dan menyampaikan mereka sampai kepada tujuan penciptaannya yaitu menjadi hamba yang sebenarnya hamba di hadapan Allah semoga Allah juga memberikan pahala yang berlipat ketika ada amal-amalan kita yang memang bisa menghantarkan anak-anak kita untuk semakin mendekat kepada Allah itu saja yang bisa saya sampaikan kita akhiri dengan istighfar tiga kali doa akhir dan hamdallah mohon maaf gitu ya apabila waktunya juga lebih mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan kita dalam mengkaji malam ini itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih